Nyo kabar bro? Kali ini gue bukan mereview sebuah smartphone, melainkan sebuah gamepad. Kalau kamu adalah seorang gamer sejati, sudah tentu kenal dengan barang yang satu ini. Bermain game di smartphone atau tablet menggunakan gamepad akan memberikan pengalaman yang berbeda dan memberikan tampilan layar yang lebih luas karena tidak akan tertutup oleh jari tangan. Dengan gue Al, dan ini adalah IPG PG9023. Sebelum lanjut ke pokok bahasan, gue akan kasih tau dulu cara mengkoneksikan perangkat gamepad ini ke perangkat smartphone atau tablet. Gue akan menghubungkannya dengan smartphone Android yaitu Advan Android i4D melalui sambungan Bluetooth. Pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyalakan gamepadnya dengan cara tekan dan tahan tombol X sambil menekan tombol home selama kurang lebih 2 detik. Maka indikator LED akan berkedip cepat. Itu menunjukkan bahwa gamepad sudah pada mode pairing. Jika kamu mau menghubungkannya dengan iPhone, tombol yang perlu ditekan adalah tombol B dan tombol home. Sekarang masuk ke pengaturan ponsel dan menyalakan Bluetooth. Biarkan ponsel mendeteksi adanya perangkat Bluetooth baru. Jika sudah ditemukan, maka akan terlihat perangkat Bluetooth dengan nama IPG Extending Game Controller. Selanjutnya tinggal menghubungkannya saja. Jika sudah terhubung, maka akan ditandai dengan indikator LED pada gamepad terus menyala tanpa berkedip. Selanjutnya kamu tinggal membuka game yang akan kamu mainkan. Sekarang mari bahas gamepadnya. Menurut gue, IPG PG9023 punya desain yang terlihat keren. Perangkat smartphone diletakkan di tengah-tengah kontroler, menjadikannya terlihat seperti Sony PSP tapi dengan ukuran yang lebih besar. Tertulis di boxnya, IPG PG9023 mendukung device dengan ukuran layar 5 inch sampai dengan 10 inch. Tapi gue mencoba menggunakan HP dengan ukuran layar 4 inch masih bisa dipasangkan dengan baik. Bentuknya yang seperti ini memberikan grip yang baik di tangan. Peletakan analog kiri dan kanan diletakkan di atas tombol D-PAT dan ABXY. Tombol Select, Home, dan Star berada di bagian kiri bawah, sedangkan tombol Volume Control ada di kanan bawah. Untuk tombol Trigger R dan L diletakkan di bagian depan. Analog dan tombol-tombolnya terasa nyaman saat digunakan, kecuali tombol Select, Home, Star, dan Volume Control yang terasa agak keras saat ditekan. Tapi mungkin ini disengaja agar tombol-tombol tersebut tidak mengganggu ketika sedang bermain game. Memang sih, secara visual gamepad ini punya tampilan yang keren, tapi bukan tanpa kekurangan. Meletakkan smartphone di tengah controller tentu akan menutup spekernya, karena kebanyakan perangkat smartphone saat ini memposisikan spekernya di bagian belakang ataupun di bawah bodi. Sangat sedikit yang meletakkannya di bagian depan. Yang tentu lebih fatal lagi adalah lubang jack audio juga akan tertutup. Jadi kalau kamu adalah tipe gamer yang suka pakai headset, maka sediakanlah headset bluetooth, karena headset dengan kabel jadi tidak bisa digunakan. Bodinya yang besar juga menjadikannya agak ribet kalau mau dibawa kemana-mana, jadi terasa kurang praktis. Baterainya sendiri lumayan awet, tapi kalau kamu mau mengisi ulang dayanya, posisi lubang charger dengan tipe micro USB 2.0 berada di bagian kiri bawah controller. Lalu game apa saja yang bisa dimainkan menggunakan gamepad ini? Game-game di HP ada banyak sekali, dan game-game itu sendiri tidak semuanya mendukung penggunaan gamepad. Jadi pada dasarnya ada game yang dirancang agar bisa menggunakan controller tambahan, ada juga yang tidak. Untuk mencari tahu game apa saja yang mendukung penggunaan gamepad, Pada perangkat Android, kamu bisa mengetikan Gamepad Compatible Games pada kolom pencarian di Playstore. Game Android yang sudah pernah gue coba dan berjalan baik menggunakan IPK PG9023, yaitu Asphalt Extreme, dan Brother in Arms 3. Beberapa game yang didukung yang tertulis di buku manualnya, yaitu Crossfire, Dead of Trigert 2, Shadowgun, Modern Combat 4 dan 5, Crisis Action, Call of Duty, dan Dead Effect. Berbagai emulator game juga bisa berjalan dengan baik, seperti GBA Emulator dan Emulator PPSSPP. Itu dia sedikit review dari gamepad IPK PG9023. Jangan lupa klik like jika kamu suka video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dengan gue Al, terima kasih dan sampai jumpa.